Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel PENINVASION Channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri Simak terus video dari kami Sebagai anak sulung dari tiga bersaudara Yang lahir di tengah-tengah keluarga miskin Wulan memang dituntut untuk bertanggung jawab memperbaiki kehidupan ekonomi keluarganya Betapa mulia cita-cita itu 12 tahun silam ketika dia memutuskan memilih pergi mengadu nasib ke Hongkong Sesungguhnya bukanlah karena didasari panggilan hati murani atas cita-cita luruh itu Tapi keputusan itu diambil hanya semata-mata sebagai pelarian saja Kesaksian ini dituturkan oleh wanita seorang BMI atau buruh migran Indonesia Yang mengadu nasib di Hongkong Karena menolak dirujuk, sang suami tega mengguna-gunainya dengan ilmu gantung jodoh Akibatnya, dia bisa menemukan jodohnya meski sudah lebih dari 11 tahun menjanda Gantung jodoh Kondisi rumah tangga Wulan yang berbahagia menjadi berkebalikan Secara mengejutkan, Wahab, suaminya, mengungkapkan jika dia akan menikah lagi dengan seorang janda dari desa sebelah Wulan tidak bisa mengerima keputusan sang suami Meski lahir dari keluarga melarat, namun dia tidak mau jika dimadu Dia pun memilih bercerai, padahal sudah memiliki seorang putra berusia 4 tahun Setelah selesai bercerai, Wulan mendaftarkan diri bekerja di Hongkong Sebenarnya, dia sudah ditawari oleh para perekrut tenaga kerja di luar negeri Semenjak belum menikah dulu Tapi dia masih ragu dan belum siap mental Jika meninggalkan keluarga dan kampung halaman Namun kali ini, dia sudah bertekad bulat Dia harus rela meninggalkan Iwan Anaknya yang masih kecil Juga harus rela meninggalkan ayah ibu yang mulai sepuh Wulan merasa bersyukur Di Hongkong, dia dipekerjakan dalam keluarga yang sangat baik hati Dia pun merasa nyaman dan betah tinggal di sana Bahkan selama 12 tahun menjadi TKI Dia tidak pernah berganti majikan Setiap kali masa cuti habis Dia memperpanjangnya Setiap masa kontrak hampir habis Sudah tentu dia harus pulang ke kampung halaman Walaupun dia rindu pada orang tua Adik serta putranya Namun sejujurnya, dia merasa takut untuk pulang Ketakutannya itu tidak lain adalah karena Wahab Mantan suaminya Walau telah lama berlalu Namun bayangan Wahab masih kerap muncul membayangi hari-harinya Kehadiran sang mantan sangat mengusik ketenangan Wulan Dia takut jika jatuh ke dalam pelukannya lagi Dan harus merasakan sakit untuk yang kedua kali Memang, setelah bercerai dengannya Sama sekali Wulan tidak menyangka Jika Wahab ingin rujuk kembali Hal itu terjadi ketika Wulan pulang dari Hong Kong untuk yang pertama kali Tepatnya setelah dua tahun kerja di Hong Kong Kamu harus kembali menjadi istriku Wulan Apapun alasan kamu Kita harus rujuk Kasian Iwan jika tidak memiliki ayah Begitulah kata Wahab ketika membujuk Dia sengaja membawa nama Iwan agar hati Wulan tersentuh Akan tetapi Wulan sudah bersumpah untuk tidak menerima Wahab lagi Cukup sudah pengkhianatan yang menyakitkan hatinya Selain itu Wulan juga beranggapan Jika niat Wahab kembali rujuk Adalah untuk memeloroti uang hasil kerjanya di luar negeri Kalau kamu tetap menolak untuk rujuk Kamu akan merasakan sendiri akibatnya nanti Ingat Wulan Aku ini lelaki Aku punya seribu satu cara untuk membuatmu menderita seumur umur Ancam Wahab di hari berikutnya Tepatnya tiga hari sebelum Wulan kembali ke Hong Kong Apapun yang dikatakan atau dihancamkan Wahab Tidak akan pernah mempunyai takut ataupun merasa ibah Bagi Wulan Wahab adalah sampah masa lalu yang tidak perlu lagi dikenang Pada saat cuti kedua Kembali Wahab menemui Wulan Seperti yang dulu Wahab mengutarakan niatnya untuk rujuk kembali Kala itu Wahab menyakinkan Wulan Jika dia telah berubah semenjak berpisah dengan janda yang menggudahnya dulu Dia berjanji akan setia Dan akan bertanggung jawab sebagai seorang suami Hampir saja Wulan tergoda dengan bujuk rayu sang mantan suami Dia nyari saja jatuh kembali dalam melukan Wahab Yang sebenarnya hanya membual Namun Iwan yang tahu akan hal itu Melarang ibunya Iwan yang ketika itu berusia delapan tahun Seolah bisa membaca niat bujuk ayahnya Anak itu menangis hampir sepanjang malam Ketika Wulan mengutarakan niat rujuk tersebut Padahal Semula Wulan mengira Jika Iwan akan senang atas keputusannya Atas alasan itulah Akhirnya Wulan kembali menolak Wahab Dan lagi-lagi Wahab melontarkan ancaman yang sama Dengan penuh amarah Wahab bersumpah Akan membuat Wulan selalu memikirkannya Dan ternyata itu menjadi sebuah awal Yang membuat Wulan sulit menemukan pendamping hidup Setelah 12 tahun berlalu Apa yang diancamkan oleh Wahab Sepertinya menghantui pikiran dan perasaannya Di usianya yang sudah kepala tiga Wulan tentu saja mendambakan sentuhan dari seorang pria Dia tidak ingin menjadi omongan orang karena terus menjanda Sayangnya Sudah ada beberapa lelaki yang mendekatinya Namun mereka selalu mundur Tanpa sebab yang jelas Terakhir ada hubungannya dengan pria bernama Anto Yang juga seorang TKI di Hongkong Perkenalannya dengan pria asal Malang Jawa Timur itu Mulanya biasa-biasa saja Karena seringnya bertemu saat libur akhir pekan Tidak terasa pertemuan itu lambat laun Menautkan perasaan cinta di antara mereka Hubungan keduanya berjalan normal dan sangat mesra Meski begitu Mereka bisa saling menjaga diri Mungkin karena sudah sama-sama dewasa Dalam berpikir dan bersikap Sehingga bisa meredam halwa nafsu yang kerap berkejola Mereka pun mengucapkan sumpah setia Anehnya Setiap kali ada keinginan untuk mencinta agar dimikahi Bersamaan dengan itu Bayang-bayang Wahab datang menghantui Sosok Wahab Selalu menerat dalam mimpi Yang lebih aneh lagi adalah Dalam mimpi tersebut Wahab selalu menyetupi wulan dengan gairah yang sangat liar Meski hanya dalam mimpi Namun persetubuan tersebut begitu dinikmati oleh wulan Sehingga sangat membekas dalam ingatannya Bahkan sering ada tanda merah di leher bekas ciuman Sungguh kejadian di luar nalar Dan kejadian itu pun terus berulang Sehingga pada puncaknya Sikap ampah berubah Rasa sayang lambat laun berubah Hingga tanpa sebab yang jelas Kemudian memutuskan hubungan kasih dengan wulan Anehnya Setelah putus dengan anto Mimpi mesum dengan mantan suami pun tidak lagi singgah dalam tidur wulan Dan bukan hanya dengan anto saja Kejadian serupa juga terjadi pada saat wulan berhubungan dengan beberapa lelaki sebelumnya Wahab pasti muncul dalam mimpi Dan memaksa melakukan hubungan suami istri Dan hal aneh selalu terjadi Yakni munculnya tanda merah di beberapa titik lahir wulan Tepat setelah mengalami mimpi tersebut Wulan berharap Mimpi buruk tentang jodoh segera berakhir Dan dia merasa senang ketika pulang jodoh bertemu dengan seorang kawan di masa SMP dulu Dan kisah asmara pun kembali terjalin dengan Pras Yang juga seorang duda Dalam hubungan ini Wulan benar-benar sangat berhati-hati Dia pun mampu melupakan anto dan wahab Yang kemudian fokus pada hubungannya dengan Pras Tetapi sayangnya Cinta itu tidak sempat dipupuk lebih lagi Karena wulan harus kembali ke Hongkong Dia pun hanya bisa menjalin kemesraan lewat video call saja Rupanya jarak dan waktu tidak menyurutkan perasaan cinta mereka berdua Seiring berjalannya waktu Cinta mereka pun tumbuh dengan sangat subur Hingga wulan pun tidak bisa menahan hasrat ingin menikah dengan Pras Apakah kamu siap jika harus menikah dengan duda miskin seperti ku wulan? Ucap Pras menyuruh agar wulan kembali mempertimbangkan lagi keputusannya Memang Pras bukanlah orang mampu Dia harus kerja serabutan Demi mencukupi pengobatan ibunya yang kambuh-kambuhan Mendengar kejujuran Pras sungguh membuat wulan terharu Dia pun semakin mantap menautkan tambatan hati Wulan selalu berdoa Semoga Pras adalah duda terakhir yang telah akan menuntutnya ke pintu surga Dua tahun sudah berlalu Wulan kembali ke tanah air menjalani masa cuti Dan kepulangannya kali ini Membawa niat suci untuk menikah dengan Pras Pria yang sangat dicintainya itu pun telah mengatur segalanya dengan baik Pras telah mempersiapkan undangan Dan rencana pesta resepsi yang sederhana namun meriah Akan tetapi Manusia hanya berencana Dan Tuhanlah yang lama menentukan Sepuluh hari menjelang pesta pernikahan Pras menghubuskan nafas terakhir Lelaki itu meninggal Akibat sebuah kecelakaan yang sangat mengerikan Sepeda motor yang dikendarainya ditabrak oleh sebuah truk tronton Jasadnya hancur dan sulit dikenali Bisa dibayangkan bagaimana kesedihan Wulan entah terakhiri tersebut Kejadian aneh kembali di alami Wulan Tepat di malam ketika kematian Pras Dalam tidurnya Wulan kembali ditemui oleh Wahab Kembali Wahab mengajak bersetubu dengan dahsyat Yang Wulan pun tidak bisa menolak Setelah selesai Wahab berucap Wulan Akulah suamimu untuk selamanya Siapapun lelaki yang berani mencoba menikahi kamu Maka dia akan musnah seperti Pras Merasa takut jika Wahab kembali menemuinya Setelah tujuh hari kematian Pras Wulan memutuskan kembali melanjutkan kontrak kerja meski masih berduga Dia yakin Jika kematian Pras ada campur tangan dari Wahab Hal itu tercermin dari ucapan Wahab dalam mimpinya Dan semenjak pernikahan dengan Pras gagal Wulan seperti kehilangan gaya hidup Cinta dalam hatinya seakan terkubur mati Walau teman-teman BMI di Hongkong menyebutnya cantik Dan mengatakan kalau Wulan bisa dengan mudah menjeratlah lagi Tapi kenyataannya berbeda Kini hatinya sudah beku Ketakutan kembali ke tanah air Juga menjadi sisi tersendiri bagi Wulan Dia tidak ingin Wahab terus mencambung kehidupannya Dalam batin yang tersiksa Bertemulah Wulan dengan niar Dia bukan BMI Tapi seorang gadis yang tengah liburan Entah bagaimana dia cepat akrab dan cepat dekat dengan niar Dari gadis yang berusia sekitar 20 tahunan ini Wulan dikenalkan dengan Alan Kakak niar Ternyata Alan adalah seorang lulusan sebuah pondok pesantren Tanpa sungkan dan ragu Wulan menceritakan perjalanan masmara hidupnya pada Alan Meski hanya lewat telepon Merasa berguga Alan pun mencoba membantu kesulitan yang dialami Wulan Dan karena merasa gangguan itu cukup berat Maka Alan memberikan sebuah amalan Serta ritual yang harus dilakukan oleh Wulan Disuruhnya Wulan melakukan puasa sunah setiap hari gemis Dan yang penting adalah membaca surah Al-Anfal ayat 63 Ayat tersebut dibaca 7 kali setiap selesai sholat fardu Terutama pada sholat isya harus dibaca 40 kali Semenjak itu, Wulan merasa lebih nyaman Dan tidak lagi merasa takut dengan wahab Kini setelah 12 tahun Dia dipertemukan dengan seorang lelaki yang sangat sayang padanya Dia pun mengakhiri perjalanan kerja sebagai BMP Dan akan fokus menjalani kehidupan di kampung halaman Sebelum mengarah pada pekerjaan yang akan dijalani Wulan lebih dulu fokus pada kelangsungan pernikahan Yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat Di satu sisi, dia selalu minta bantuan Alan dan Niyar Untuk membandingi dirinya dari hal buruk Sementara itu, selama dia tinggal di kampung Tidak sekalipun wahab menampakkan batang hidung Dan semenjak dia memutuskan menikah dengan lelaki pilihannya Teror mimpi buruk kehadiran wahab juga tidak menghantui Wulan merasa bersyukur Dan dia berharap kebahagiaan segera menghampiri Dia selalu berdoa Yang terbaik dalam kehidupan yang mendapatkan Terima kasih telah menonton! Oke, terima kasih Semoga kawan-kawan terhibur Dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sesandingan hormat kali ini Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!